Polisi mengungkap peran serta percakapan yang dilakukan oleh tersangka Sane Lukas Rotua dengan tersangka Mario Dandi Satrio sebelum dan sesaat melakukan aksi penganiayaan terhadap korban David. Dilansir dari Tribunnews.com, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arishiam Indradi mengatakan, hal itu bermula pada tanggal 20 Februari tahun 2023 tersangka Mario yang merupakan anak pejabat pajak menghubungi Sane usai mendapat kabar bahwa kekasihnya yakni A mendapat perbuatan tidak menyenangkan dari David. Diduga karena mendapat kabar tak baik mengenai kekasihnya yakni A, dikatakan Kapolres kala itu Mario merasa emosi dan naik pitam. Emosi yang Mario itu dijelaskan juga diungkapkan kepada Sane yang saat itu dihubungi oleh anak pejabat pajak tersebut. Akan tetapi, bukannya meredam emosi temannya itu, justru pada saat itu Sane malah mempengaruhi Mario untuk memukul korban David. Di hari dan tanggal yang sama, kemudian kedua tersangka itu bersama saksi A berangkat menuju wilayah Ulujami, Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk mendatangi korban David. Setelah tiba di lokasi, tersangka Sane bertanya kepada Mario mengenai peran apa yang harus dilakukan pada saat bertemu dengan korban. Tak berselang lama, kemudian kedua tersangka itu bertemu dengan David lalu tersangka Mario meminta korban untuk melakukan push-up sebanyak 50 kali. Namun pada saat itu, adik Ari menjelaskan bahwa korban tak menyanggupi permintaan push-up 50 kali itu dan hanya mampu melakukannya sebanyak 20 kali. Akan tetapi, korban saat itu juga tidak bisa melakukan sikap tobat dan tersangka Mario malah menyuruh korban untuk posisi push-up. Pada saat David melakukan push-up tersangka, Sane melakukan perekaman ketika korban melakukan hal itu. Polisi yang saat itu berhasil mengamankan kedua tersangka dan saksi A serta pada saksi yang berada di lokasi untuk menanyakan kebenaran bukti video rekaman CCTV di lokasi dan rekaman video dari HP milik tersangka Mario. Akibat perannya itu, polisi pun mengatakan bahwa tersangka Sane telah terbukti melakukan pembiaran pada saat kejadian penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu, polisi pun dikatakan adik Ari telah menjerat tersangka Sane dengan Pasal 76 C. Jumto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tak hanya itu, Sane pun kini disebut kapolres telah dilakukan penahanan usai ditetapkan sebagai tersangka.